atau Beth atau Efil, Efil ini apa? Efil atau setan setan yang menciptakan setan, ini siapa? saya 45 nomor 7 nih tidak ada Tuhan menciptakan setan yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap yang menjadikan nasib bujur dan yang menciptakan Efil akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini ini dalil tidak ada Tuhan menciptakan setan itu bang lalu ini apa? ini dalil kitab saudara ini apa? iblis itu adalah iblis yang jatuh iblis yang jatuh ini dikatakan akulah Tuhan akulah Tuhan ini Elohim atau ini Yodhefafi yang membuat asa yang mengadakan atau yang menciptakan atau yang membuat apa lagi? khaul semuanya ini ini dalam bahasa ibraninya adalah Eleh El atau Leh ini bagaimana ceritanya? jadi Tuhan yang menciptakan ini dalil saya tidak mengadang-adang segala sesuatu telah dijadikan oleh dia anda percaya tidak itu? tidak oke oke kita baca dalilnya Yohanes 1 nomor 1 eh Yohanes 1 nomor 3 segala sesuatu dijadikan oleh dia ini iblis itu sesuatu atau tidak? segala sesuatu dijadikan oleh dia itu cipta apa? alam semesta ini bukan iblis yang dimaksud apa? loh segala sesuatu segala sesuatu ini kenapa sih ya abang ini? segala sesuatu dijadikan oleh dia tapi yang bukan berarti iblis iblis itu Tuhan tidak pernah menciptakan iblis bang yang namanya Tuhan segala sesuatu itu berasal dari dia mau dia setan mau dia malaikat mau dia apapun semuanya dari dia karena dia adalah sumber segala ciptaan yang jelas pertama itu Tuhan menciptakan malaikat nah malaikat ini memberolah kepada Tuhan kalau saya tidak diciptakan dari mana asalnya coba? bro kalau saya tidak diciptakan bang Jumal halo bang Jumal iya nanti minggu malam iya kita dua diskusi tentang tema tadi dengan Pak Esra Pak Esra Soru sudah menangis tadi kasihan kalau diundang dia tidak menangis mungkin dia lagi banyak perkumulan dia menghindar saya sedikit kecewa karena belum kosin segmen dia sudah pergi itu saja kabur kan nah maksudnya kan soal dia salah atau benar itu kan urusan ditunggu sampai sposin statement baru pergi jangan pergi nah itu saya secara pribadi bro kembali ke topik maksudnya kan saya naik itu kan untuk bertanggap di abang Jumal tapi saya belum kosin statement dia sudah pergi saya secara pribadi saya salah satu pendeta ya besarlah masih bisa dikatakan tapi belum kosin statement dia kap dia langsung turun ya saya secara pribadi saya juga agak kecewa lah ya iya betul ya saya tidak bukan berarti saya harus membela saya enggak saya dari pribadi saya aja maksudnya kan entah dia mau benar atau salah kan tunggu selesai kosin statement minta maaf terima kasih terima kasih bukan gak apa-apa gitu kalau bang Jumal tidak keberatan nanti minggu malam ada yang bang Jumal bukan berdebat tapi diskusi aja lawannya siapa ya lawanku siapa ya saya yang ajak berdiskusi bang oh saudara Darius yang mau ajak saya diskusi sekaligus berkenalan selama ini kan saya hanya dengar bang Jumal hanya lewat VT-VT kata orang saya hanya VT kan tidak salah walaupun mungkin bang Jumal mau menganggap saya seperti apa it's okay tetapi kan saya juga ingin diskusi sama abang datang tema iya oke oke boleh karena segaligus kita perkenalan mungkin orang lain mungkin jadi bang Jumal nanti jangan hari minggu dong bang Jumal masih di gunung kalau hari minggu hari Senin ya boleh karena saya jujur udah bang Jumal ini masuk di komal beberapa debater katanya hebat tetapi mereka sendiri tidak mau menerima tantangan bang Jumal saya sendiri orang Kristen kecewa juga alasannya kalau bang Jumal di tiktok aduh gak bisa curhat banyak koinnya banyak koinnya nah koin itu kan urusan orang hubungannya betul gak ada hubungannya dengan debat betul itu bang saya ajak diskusi bukan tari menang apakah tapi saya ingin membuktikan bahwa saya bisa berdiskusi sama abah bukan kabur gitu oke enggak seperti pendeta Esra suruh betul ya betul saya senti tapi belum kalau statement minta maaf apa cipiki cipika atau apa belum itu langsung betul Darius Darius silahkan Darius kembali ke topik itu tadi iblis atau setan kalau gak diciptakan itu asalnya dari mana malekat yang jatuh malekat itu diciptakan gak ya tentu malekat Tuhan menciptakan malekat tidak langsung menciptakan setan langsung dong bang kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan apakah malekat bisa jatuh justru oh tidak justru apa malekat ya ingin mungkin menyamakan diri dengan alam makanya timbul ada kejahatan iya maksud saya gini loh kan gak ada dalinnya bang dalam alkitat Tuhan menciptakan kejahatan lah tadi yang saya bacakan kepada saudara saya 45 nomor 7 saya harus apa belajar baca lagi itu dengan baik silahkan silahkan saya kan tidak langsung mengalami mengiakan bang benar bang juma kan gak bisa seperti itu bang iya rak itu bahasa inggrisnya evil evil artinya nanti next lah kalau pas lagi diskusi atau pas pembukaan saya bisa sampaikan apa ayat lagi ayat lagi saya baca lagi yesaya 45 nomor 7 oke yang satu ayat aja dulu ya bang yang lain oke segaligus salam kenal buat bang juma ya oke nah ini karena udah malam nanti hari hari yang tepat hari apa bang nanti lewat belakang itu gampang hari Senin mau lanjut yang tadi ulangan itu ulang 18 ayat 15 ada seorang nabi seperti aku kata musah kan itu ulangan 18 17 sampai 19 itu iya tetapi ada poin penting disitu ada seperti aku diantara saudaramu dan Tuhan menarukan firman nah itu kan tiga poin penting disitu aja tiga poin penting itu udah kembali ke topik lagi darius berarti hari senin lah bang iya hari senin udah insyaallah insyaallah darius yang standar menurut kamu yang menciptakan malaikat itu yesus atau elohim dalam iman saya yus adalah sang firman yang menjadi manusia loh kok dan dia adalah sang firman yang ada diri elohim di dalam yohannes 8 ayat 42 yus berkata aku datang dan keluar dari bapak itu perkataan yang ditulis oleh para murid pertanyaan sederhana nanti dilanjutkan bang Jumat darius darius pertanyaan sederhana yang menciptakan malaikat itu yesus atau elohim a yesus b elohim tentu yesus dalam keilahiannya yesus katanya bang Jumat menciptakan malaikat lanjut gak mungkin ada ada aja yesus aja ada nanti ibunya mengandung kok yaitu dalam kemanusiaannya dia sudah adep baru ada kemanusiaannya karena Yesus sendiri berkata bahwa aku datang dan keluar dari bapak kalau kita ini keluar dari mana kalau kita ini kalau kita keluar dari mana kita ya bang Jumat tahu yang kita keluar dari mana kita dilahirkan seorang wanita yesus betul dia dilahirkan seorang wanita tapi bukan hubungan seksual sekarang kalau tidak mungkin Tuhan lahir lewat hubungan seksual tapi Tuhan bisa saja dilahirkan manusia gitu ya dia datang karena bukan Tuhan yang dilahirkan kemanusiaannya yang dilahirkan bukan Tuhan tidak ada manusia yang lahirkan Tuhan kemanusiaannya kemanusiaannya siapa karena Sang Firman itu ketika Nujul menjadi manusia dalam kemanusiaan manusianya yang dilahirkan bukan Tuhannya bukan Firman yang dilahirkan sekarang berarti yang lahir ini Tuhan atau manusia kemanusiaan kemanusiaan kemanusiaannya siapa ketika makanya Firman Tuhan dalam Yonis 1 ayat yang berbahas dikatakan Firman itu menjadi daging atau manusia LAI menjelaskan manusia berarti yang menjadi manusia ini apa Firman yang menjadi manusia Firman ini apa Logos Logos ini apa Logos adalah hikmat dan pengetahuan Allah itu berarti itu pengetahuan Tuhan pengetahuan Tuhan yang kemudian menjadi daging betul pengetahuan hikmat adalah bagian entitas di dalam diri Allah makanya Yesus berkata aku datang dan keluar dari Bapak oke aku datang nah kita ini datang dari mana kita datang bukan turun dari surga Yesus berkata aku turun dari surga dalam Yohanes 6 ayat 38 yang saya lihat Yesus itu turun dari kelambu dia datang dari surga tetapi dengan cara mana ada Yesus datang dari surga Bang Yesus datang dari rahim betul yang nah lahim itu kedagingannya kedagingannya nah yang datang dari surga ke apanya sang firman itu nah berarti yang datang dari surga ke maria itu adalah firman betul firman yang adalah logos bukan bukan remah nah sekarang yang datang kepada maria apa Yesus atau firman sang firman firman itu menjadi manusia dan ketika menjadi manusia yang datang kepada maria yang datang kepada maria dari surga yang dari surga datang ke maria itu apa Yesus atau firman sang firman yang nunjur menjadi manusia lah tidak pernah Yesus datang kepada maria yang datang kepada maria yang kumaksud ini yang datang dari surga ini apa firman sang firman firman atau Yesus Firman dan ketika dia menjadi manusia dan disebut Yesus ketika kemudian yang datang dari langit ini adalah Firman yang mengantar Firman turun dari langit ini siapa Rok Kudus bukan mengantar Firman, bukan dipegang-pegang Firman itu Rok Kudus yang adalah Allah itu menaungi Maria itu Allah yang saya kenal Adonai Elohim, Allah yang Esa memiliki entitas yang adalah Firman memiliki Firman dan juga roh, Allah yang ada roh itu sendiri dan ketika Rok Kudus itu menaungi Maria dan Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri menuju menjadi daging dalam rahim Maria sekarang Tuhan ini ada berapa pribadi? bukan Tuhan itu satu Esa, tetapi dalam satu Esa itu ada memiliki tiga entitas bapak, anak dan bro oke, Tuhan ada tiga entitas ketika kemudian memiliki tiga pribadi bukan Tuhan tiga, beda bang Tuhan satu bukan bicara tiga Tuhan tetapi Tuhan yang Esa memiliki tiga entitas ya, oke Tuhanmu yang Esa memiliki tiga entitas ketika kemudian Tuhan saudara yang Esa ini memiliki tiga entitas entitas yang dimaksud ini apa? entitas dalam keberdalam pribadi Allah itu ada entitas yaitu firman dan roh dan yang menuju menjadi manusia adalah firman firman nah ketika kemudian Tuhan saudara entitasnya yang firman menjadi manusia berarti Tuhan setinggal memiliki dua kan memiliki dua gimana bahkan satunya sudah jadi manusia ketika dia menjadi daging apakah tidak menghilangkan ketuhanannya loh iya saya hanya menambah ke daging bukan menghilangkan mengambil ke daging mengambil rupa manusia bukan menghilangkan ke Tuhan lalu menjadi manusia seutuhnya tidak dia mengambil rupa manusia tetapi tidak ketuhanannya tidak menjadi hilang coba anda baca kemudian Filipi 2 boleh nomor 6 sampai nomor 9 oke makasih bang Juma berikan pekerjaan oke Filipi berapa bang? 2 oke Filipi 2 ayat 6 sampai 8 oke yang yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang seorang tambah sama dengan manusia manusia dan dalam keadaan sebagai manusia manusia merendahkan diri diri sampai mati mati sampai mati dikaitan yang salib nah sekarang anda mengatakan dia titik anda mengatakan bahwa tidak menghilangkan lalu tadi yang diceritakan itu mengosongkan dirinya itu apa? dia mengambil rupa manusia artinya mengosong artinya merendahkan diri dan mengambil rupa manusia kata kosong ini maksudnya apa? kata kosong bukan berarti menjadi dia ada kata kosong itu hanya bahasa saja sebuah bahasa ya hanya bahasa saja kan sudah dikatakan mengambil rupa seorang manusia terus ketika contohnya ketika sebuah kitab suci dibakar apakah firmannya hilang kan enggak bukunya yang dibakar firmannya enggak bisa hilang demikian ketika firman itu menjadi manusia menjadi manusia apakah langsung hilang identitasnya sebagai Tuhan enggak oke mengosongkan diri itu maksudnya apa? mengosongkan diri menanggalkan kemuliaannya bukan kemuliaannya menanggalkan melepaskan toh melepaskan bukan berarti tidak ada bukan hilang lalu dia mengambil rupa manusia iya dia menampakkan diri dengan mengambil kedagingan manusia manusia dia tidak dia tidak mempertahankan dia tidak mempertahankan ketuhanannya melainkan keno meniadakan apa dia meniadakan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba ini jelas ini kitab saudara mengatakan keno meniadakan mengosongkan kenosis artinya dia mengambil menambahkan gambar menambahkan kedagingan bukan menghilangkan Tuhannya lalu dia menjadi daging meniadakan keno meniadakan dia meniadakan kemudian ketuhanan dirinya berarti kenosis itu apa artinya kenosis artinya dia mengambil rupa manusia mengosongkan diri meniadakan meniadakan dirinya menanggalkan kemuliaan jangan ada tambah tidak menghilangkan menanggalkan berarti ada bukan menghilangkan ini yang datang ini kan Tuhan Anda datang yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia berarti dia menanggalkan dia meninggalkan ketuhanannya menghapuskan ketuhanannya mengosongkan dirinya tidak menghilangkan tetapi menanggalkan bukan berarti menghilangkan kemuliaan dia mengambil rupa manusia bukan berarti menghilangkan firman itu bukan menghilangkan ketuhanan itu itu kan dalam pemahaman Abang ini ini apa dia tidak mempertahankan tidak mempertahankan artinya dia tidak hanya dia tidak semena-mena mempertahankan kemuliaan tapi dia menanggalkan tapi tidak menghilangkan dia menanggal ketika saya mau masuk contohnya ketika saya mau masuk rumah saya tanggal di luar apakah hilangkan gak ada saya buang itu sandal dengan anda beda ini enggak beda dong yang walaupun dalam ketuhanan rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan itu kan XGC abang bisa saja saya tidak bisa menyalahkan itu ini XGC satu bunyi dalil yang mengatakan itu yang mengosongkan itu lalu ditafsirkan kosongkan artinya apa dia tidak mempertahankan astagfirullahaladzim tidak menghilangkan dia mengosongkan dan tidak mempertahankan artinya menanggalkan kemuliaannya lalu kemuliaannya itu lalu kemuliaannya itu kemana tidak dijelaskan kemana yang penting dia datang ke dunia dia nujul menjadi manusia tidak dijelaskan kemana sudah tidak ada lagi kemuliaannya karena dia sudah mengosongkan diri mengosongkan diri bukan berarti dia hilang beda bang tidak menghilang memang tapi Tuhan anda menjadi bukan Tuhan setelah dia kemudian menjadi manusia maka pada saat itu dia bukan Tuhan betul itu menurut abang loh dia mengosongkan diri ya Allah ya kari tidak mempertahankan ketuhanannya kalau dia tidak mempertahankan ketuhanannya berarti dia dia bukan Tuhan dia bukan Tuhan betul dia bilang dia bukan Tuhan orang malam bagaimana sih terlahir bagimu jurus lama itu itu Tuhan di kota Daud bagaimana si dalil yang walaupun dalam rupa ketuhanan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan nah sekarang pertanyaan saya apakah Tuhan anda mempertahankan ketuhanannya maksudnya dari ayat itu bang itu kan XCGC apa nah ayat itu begini dalam pemahaman saya ya dalam pemahaman kebanyakan Kristen bahwa ayat itu tidak mengatakan menghilangkan ketuhanannya tetapi dia menanggalkan namanya menanggalkan bukan hilang bang dia tidak mempertahankan oke maksudnya apa ini artinya apa dia tidak membawa kemuliaan keilahian itu datang dalam kemuliaan tapi dia datang menjadi manusia itu maksudnya sekarang kalau dia mempertahankan ketuhanannya dia datang tidak harus melalui rahimah tapi dia datang dengan penuh kemuliaan itu maksudnya ketika Tuhan anda yang satu ini mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya pertanyaan saya ketuhanannya sekarang dimana pada saat dia menjadi manusia ketuhanannya dimana itu kan bukan semacam barang kita taruh dimana seperti itu cara ininya loh Tuhan anda adalah Tuhan datang ke atas muka bumi tidak mempertahankan ketuhanannya melainkan mengosongkan diri menjadi pribadi baru yaitu manusia sekarang kalau anda masih mengatakan dia masih Tuhan Tuhan yang anda maksud ini yang mana lagi dia kan sudah jadi manusia yang jelas ketika Tuhan Yesus menjadi manusia bukan berarti keilahiannya menjadi hilang lalu pertanyaan dimana keilahiannya Tuhan anda ada berapa Tuhan anda ada berapa Allah itu satu dan memiliki dua identitas Tuhan anda satu ketika Tuhan anda tidak mempertahankan ketuhanannya melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia siapa yang menjadi Tuhan pada saat itu yang menjadi nusul itu firman Tuhan Ya Allah Ya Karim menjadi manusia Ya Allah Ya Karim sekarang ketika Tuhan anda mengosongkan dirinya dan menjadi manusia siapa yang Tuhan pada saat itu Tuhan tetap ada Tuhan itu ada tiga entitas sekarang Tuhan disitu siapa lagi setelah Tuhan yang satu ini Ya Allah Ya Karim yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan diri pertanyaan saya ketika Tuhan anda tidak mempertahankan ketuhanannya tetapi menjadi manusia yang menjadi Tuhan pada saat itu siapa Tuhan itu tentu ada Adonai Elohim dan Adonai Elohim itu memiliki tiga entitas sang firman baka firman dan roh dan yang berlusur menjadi manusia yang adalah firman itu pusing saya yang pusing bangkan tidak bisa dipukul pada logika bang berarti ini tidak masuk akal memang tidak masuk akal memang ada Tuhan Tuhan masuk akal berarti itu bukan Tuhan oke bagus berarti Tuhan anda tidak masuk akal iya Tuhan tidak masuk akal Tuhan terlalu besar melampaui akal melampaui akal tapi ini melampaui akal tidak ini ketika kemudian ada Tuhan menjadi manusia karena melampaui akal maka bang Jumat pusing kalau masuk akal bang Jumat tidak pusing loh ini Tuhan Tuhan anda menjadi manusia betul atau tidak ya dia menjadi manusia itu salahnya yaudah nah sekarang ketika Tuhan anda menjadi manusia yang menjadi Tuhan pada saat dia menjadi manusia itu siapa yang menjadi manusia itu kan sang firman lah Allah jadi Tuhan anda ada tiga Tuhan tetap satu tidak ada Allah itu nah Tuhan tetap satu ketika Tuhan anda menjadi manusia yang satu ini yang menjadi Tuhan pada saat itu siapa ya Tuhan tetap Tuhan mana ada Tuhan satu ya Tuhan tetapi menjadi manusia ada sang firman itu tetap Tuhan itu tidak hilang apa maksudnya ini Tuhan itu satu bang ketika firmannya itu menuju menjadi manusia ya Tuhan tidak hilang tetap ada berarti firman ini bukan Tuhan kan itu ada entitas bagian dalam Tuhan iya berarti Tuhan anda ini yang firman ini bukan Tuhan bukan sang firman yang menjadi manusia sang firman dengan firman sama enggak entitas dari Tuhan itu sendiri sang firman dengan firman sama enggak firman adalah bagian dari adon adalah entitas di dalam diri Allah yang Esa oke ketika firman yang ada pada diri Tuhan kemudian menjadi manusia maka firman ini menjadi manusia lalu menerima firman dari siapa menerima firman ya jadi dia adalah firman itu sendiri menerima firman setelah dia dia menerima firman dari mana dia tidak menerima firman dari mana-mana dia adalah firman sendiri aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri itu tidak bicara dua Tuhan itu bicara sebuah hakikat sehakikat bukan bicara dua Tuhan bang sekarang Yesus berkata aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri kenapa bisa demikian Yesus berbicara dalam konteks sebagai hubungan dia anak dan bapak itu aduh yang menjadi manusia katanya sang firman betul menyatakan kesatuan antara dia dan bapak yang menyatakan anda mengatakan yang menjadi manusia kan sang firman oke kalau sang firman menjadi manusia sekarang sekarang sumber firmannya siapa dia adalah sang firman itu sendiri lalu kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri saya memilih dia tidak bisa berkata-kata Yohannes 12 nomor 49 itu dia menyatakan kesatuan antara dia dan bapak Yohannes 12 49 dia kalimat itu menyatakan Yus menyatakan dia kesatuan antara dia dan bapak dia tidak menyatakan dia itu bukan firman sekarang sang sumber yang sang firman menjadi manusia atau siapa sih kalimat itu menyatakan tentang kesatuan antara dia dan bapak sekarang yang menjadi manusia ini sang firman atau siapa ya firman sang firman logos sang firman kalau sang firman yang menjadi manusia kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu itu bukan bicara itu disitu bicara bukan logos tapi itu bicara tentang apa rem yang menjadi tadi yang menjadi manusia ini siapa perkataan aku tidak bisa berbuat apa-apa itu bicara aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri kalimat itu menyatakan itu satuan antara dia dan bapak bukan dia menyatakan sekarang yang menjadi manusia ini siapa sih sebenarnya tidak jelas yang menjadi manusia sang firman itu sang firman sang firman ini adalah sumber firman kan iya sumber firman yang menjadi manusia kan iya nah kenapa sang firman yang menjadi sang sumber firman ini tidak bisa berkata-kata dari dirinya itu dia sedang berbicara relasi antara dia dengan bapak bukan ini yang menjadi manusia sang firman atau sang bapak ya sang firman sang firman sang bapak bisa berfirman enggak tanpa sang firman itu konteks jadi bukan bicara logo tapi remah disitu bukan sekarang saya tanya sang bapak bisa berfirman enggak tanpa firman tanpa sang firman dalam kesatuan mereka berkomunikasi apa salahnya yang saya tanya pengertian firman itu ada tiga ada logos ada 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 nah sekarang yang menjadi manusia ini apa hikmat dan sedangkan remah itu bicara kata-kata perkataan perkataan antara bapak dan anak bukan remah ini apa arti remah ini bahasa apa remah itu bicara remah bahasa yunani remah bahasa yunani remah itu bicara kata-kata yang dibicara yang dimaksud itu bukan logos tapi remah kalau logos apa logos adalah hikmat pengetahuan Allah oke oke jadi pengetahuan Allah menjadi manusia masih ada enggak pengetahuan pada Allah ketika pengetahuannya menjadi manusia tidak menjadi hilang dong ketika firman Tuhan ditulis apakah firman Tuhan Alkitab kitab Tidik tadi katanya remah dan logos beda kok jadi tulisan katanya logos dan remah beda iya ketika logos menjadi manusia apakah langsung hilang pengetahuan ini sebenarnya ini apa yang anda bahas ini remah atau logos karena anda letarik kita lihat Johan seberapa itu kan remah bicara remah kata-kata ketika Yesus berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa itu remah bicara remah bukan lo itu remah oke itu remah sekarang terkait dengan pengetahuan Tuhan itu kan logos ya nah pengetahuan Tuhan menjadi manusia masih ada enggak pengetahuan pada diri Tuhan ada astaghfirullahalazim selain Yesus selain Yesus selain Yesus selain Yesus selain Yesus Yesus selain Yesus apakah sang Bapak masih punya pengetahuan yang Bapak pasti punya masa enggak punya ya itu Yesus itu sendiri ada sang firman itu astaghfirullahalazim Yesus kan ini adalah sang pengetahuan menjadi manusia pada saat sang pengetahuan menjadi manusia pada diri Bapak apakah masih ada sang pengetahuan selain Yesus kan sudah bilang ada kan tadi firman Tuhan bilang apa benanggalkan kemuliaan dia menjadi manusia astaghfirullahalazim ya Allah ya karim sekarang Tuhan saudara itu memiliki entitas berapa sih tiga Yesus dalam kemanusiaan dia adalah Allah dan dia adalah manusia Allah itu satu dan entitasnya adalah roh dan firman Bapak firman dan roh aduh ini ajaran singkong kayak apa ini bong saya tanya Tuhan Anda satu pribadinya ada tiga entitasnya tiga betul ya Tuhan satu pribadi tiga memiliki tiga entitas oke tiga entitas entitas yang yang anak ini Yesus ini yang pengetahuan ini menjadi kemudian manusia kan pada saat satu entitas menjadi manusia berarti pada diri Tuhan sudah tidak ada lagi pengetahuan oke lho katanya hanya tiga entitas Tuhan Anda kok jadi empat iya tahu tahu Yesus ada di bumi itu adalah entitas pengetahuan kecuali ketika Yesus menjadi manusia dia menjadi hilang nggak pernah nongol lagi ya jadi hilang eh Bahlul saya tanya sama saudara Bahlul Tuhan Anda yang tiga entitas ini satu entitasnya menjadi Yesus kan iya nah masih ada nggak entitas yang jadi sumber Yesus ini masih ada nggak Yang saya bilang ada Apa itu? Ya Yesus itu sendiri Ya Yesus itu sendiri Yang saya tanya Bapak Bukan Yesus Bapak, Bapak Yesus berkat aku dan Bapak adalah satu Oke, oke Kalau Bapak dan Yesus adalah satu Pertanyaan saya kemudian Apakah masih ada Tuhan di luar Yesus? Tidak ada Tuhan di luar Yesus Ada Tuhan di dalam Yesus Oke, tidak ada Tuhan di luar Yesus Tidak ada Tuhan di dalam Yesus Oke, berarti ketika Yesus dalam kandungan Maria Tidak ada lagi Tuhan di luar kan? Tuhan itu bukan barang Eh, Bahlil Yesus itu barang Bahlil Eh, manusia jahil Kayak begini Mau aja saya berdiskusi Ya Allah yang garim Anda mengatakan Ketika Tuhan Anda menjadi manusia Tidak ada lagi Tuhan di luarnya Betul Tuhan Anda dibungkus rahim Apakah ada Tuhan di luar? Dari rahim Itu bukan barang Tuhan dimasukkan di dalam perang Di luar Bukan seperti Tuhan itu malah hadir kok Masa selesai Layak menjadi daging ini apa? Monyet Ya firman Eh, dasar Bahlil Udah turun Kamu turun Kamu gak layak diskusi Kamu gak berakal Tanggila kau itu Udah, Hoss turunkan Monyet ini turunkan Gak layak Dia berdiskusi Terima kasih Gak ada Terima kasih buat monyet Bahlil Kayak kau penyembayu das Penyembayu das Pemakan Pemakan tai ayam Udah turun 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 Monyet turun Kau turun sendiri Gak layak kau ke diskusi Turun monyet Kau ke gereja Makan Tai yang pendeta kau Binatang Gak berakal Tuhannya Tiga Tuhannya satu Jadi manusia apa? Tuhan Lalu Masih ada gak Tuhan? Gak ada lagi Tuhan di luar Ketika Tuhan anda dalam rahim manusia Masih ada gak Tuhan di luar? Masih ada Ke dasar Bikin banyak dosa aja kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para guru semuanya bang Waalaikumsalam Disabar-sabarin Disabar-sabarin Kupikir orang berakal Ternyata Kita diskusi sama monyet Tuhanku satu Entitasnya tiga Oke Entitas yang menjadi manusia apa? Pengetahuan ide Oke Pada saat pengetahuan Tuhanmu menjadi manusia Masih adakah pengetahuan pada dirinya? Ya masih ada Siapa? Yesus Ibah lul Berdasar Banyakan makan daging babi otaknya tertutup kemudian Lalu ditanya Ketika Tuhanmu ini menjadi manusia Apakah masih ada Tuhan di luar? Gak ada lagi Karena dia adalah Aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku Apakah Yesus ini ketika menjadi Tuhan Di luar Yesus masih ada Tuhan? Tak ada Kenapa bisa? Karena Bapak di dalam aku Aku di dalam Bapak Oke Berarti soalan lagi Tuhan Karena sudah menjadi manusia Ketika Tuhan Anda masuk ke dalam rahim Masih ada gak Tuhan di luar? Masih Masih ada Iya Ada gak Tuhan di luar Yesus? Gak ada Ketika Yesus masuk ke dalam rahim ibunya Apakah Tuhan masih ada di luar? Masih ada Apa sih? Ya inilah Kalau anak orang dipaksakan jadi Tuhan Pusing saya Ya Anda pasti pusing kata dia Ya pastilah pusing Saya mengajak Anda menjadi waras Anda mengajak saya menjadi gila Saya tidak bisa gila Karena saya waras Anda tidak bisa waras Karena Anda gila Memang susah Tapi kayaknya ada pasien baru naik Tuhan saya tunggal satu Tapi tiga entitas Maksudnya apa ini ya Allah Tuhannya satu tiga pribadi Ketika Tuhan Anda yang satu tiga pribadi Pribadinya salah satunya menjadi manusia Nah yang menjadi manusia ini apa? Logos katanya Bukan Rema Logos itu apa? Pengetahuan Ketika Tuhan yang memiliki satu pribadi Berupa pengetahuan Menjadi manusia Apakah Tuhan masih punya pengetahuan? Katanya masih punya Yang mana? Yesus Selain Yesus Masih ada gak? Masih ada katanya Loh berarti Tuhan Anda bukan tiga entitas Ini kalau kepala robek Otak robek Meleleh kayak begini Ya itulah Bentar Obeleyo Obeleyo Selamat pagi Silahkan Ada yang mau ditanyakan Assalamualaikum Oh dari muslim Waalaikumsalam Arhamdulillah Bang rela Dari muslim Ya muslim Janganlah engkau berdebat Kepada ahli kitab Kecuali dengan cara yang baik Kecuali terhadap orang-orang zalim Di antara mereka Ini orang zalim yang tadi tuh Tuhan Anda berapa? Satu Tapi Tiga entitas Oke Entitas yang tiga ini menjadi manusia Masih adakah Tuhan di luar? Gak ada Loh yang dua kemana? Katanya tiga entitas Tiga-tiganya menjadi manusia Eh kucu Saudara siapa namanya tadi itu? Ambo Ambo apa ya? Namanya siapa tadi? Ambo lama rupa Saudara Saudara Darius Kalau Anda masih mendengarkan saya Mulai besok Ketika Anda Masuk ke warung Untuk makan Misalnya Anda pesan nasi Nasinya ada di piring Yang Anda telan piringnya ya Jangan nasinya Ya Sama-sama seperti bom-bom Gitu Makan tiga Makan tiga Aku satu Sakit kepada saya Ada api orang-orang Manusia-manusia jahil Kayak begini Sebenarnya mereka yang ajarin Siapa ya? Kayak gitu ya Kau kudus katanya Bang Andi Oke Bang Andi kita tutup dulu yang di Youtube Bang Andi Iya Pusing saya ini Cari bodrek dulu Bodrek campur masako Sakit kepala buat kaki kok Enggak nih Coba Ada nggak orang yang sakit kepala kakinya? Nacok dia Bang Andi Selamat pagi Min Sitar nomor 1 Indonesia Dari mana nih? Muslim atau Kristen? Yuk selamat pagi Bang Min Sitar Bang Min Sitar Hmm Gerol gitu ya Gerol gitu ya Nggak berani Lihat Bang Bumat itu Enggak ini Wejangan kepada orang-orang yang masih akalnya sehat ya Bahwa Yang pernah ada di dalam rahim manusia itu Bukan Tuhan Manusia itu Karena belum pernah saya mendengarkan Manusia itu mengandung Manusia itu mengandung Tau malah Sambil Yang jelas yang pernah dikandung Seorang perempuan Pasti anaknya manusia Itu aja loh Lu lurusin dulu deh Akan lupa deh Karena kalau Tuhan Masuk ke dalam kandungan Di luar kandungan Nggak ada Tuhan Jadi 9 bulan Tuhan ngontrol alam semesta Dalam kandungan Karena Tuhan cuma satu Cuma lu pikir-pikir deh tuh Kecuali Tuhan Tiga dua Tuhan satu Masuk ke rahim Yang di luar masih ada Dua Untuk Jody Jody itu ya Yang Tri Tri Teos itu iya Berarti ada Tuhan Di dalam kandungan Di luar masih ada dua Dia jujur mengatakan Tuhannya tiga Lebih baik begitu Jujur Kita nggak ketawa Kita ketawa Ya kita maklum Karena kepercayaan orang Iman orang Nggak boleh dipaksa Tapi kayak tadi Ini tiga Tuhannya Tapi satu Makan tiga Aku satu Kan maling namanya Ketika dikatakan Tuhannya masuk ke dalam rahim Masih ada Tuhannya di luar Tapi satu Gimana ceritanya Orang dalam rahim kok Ini bang asfal Dari muslim mata kristen bang Asfal halus Asfal halus Dari buton itu Kenapa bisa tahu Asfal halus Oten Siapa yang mau ditanyakan Penghasil asfal kan buton Pak asfal Ayo bro Ada yang tidak ingin ditanyakan Dimana si umid ini Naikin orang lagi sedang Udah tidur Naikin Barusan minta ini Gabung Satu lagi tadi Topik menarik itu Bahwa Sarat menjadi kristen Di baptis Kan gitu Kalau belum di baptis Berarti belum bisa jadi kristen Sarat itu loh ya Baptis adalah pengakuan Bahwa Yesus itu Tuhan Kenapa Yesus Enggak pernah membaptis orang Satu ya Kenapa Yesus di baptis Apakah Yesus dengan Manusia sekarang di baptis Sama tujuannya Pusing mereka Sabar Tuhanmu berapa Satu Ketika Tuhanmu satu ini Masuk ke dalam Rahim manusia Apakah masih ada Tuhanmu di luar Masih ada Ada Bapak di surga Tuhan Tuhan Tuhanmu di luar